Kelihatan apa ya? Emosional banget. Seperti apa sih? Kamu tadi kelihatan emosional setelah agak keputusanmu telah? Soalnya gak emosional sih. Cuma karena ngerasa bahwa ya semua perjuangannya gitu. Karena menurut saya, kalau menurut saya pribadi, gak gampang orang yang udah ngalamin gagalan terus bisa berusaha bangkit lagi gitu. Apalagi di kompetisi Ajamuan Championship yang benar-benar profesional terus berkompetisi di dunia gitu. Karena jujurnya pribadi atlet-atlet Indonesia itu banyak banget berkembang sekali gitu. Dan One Championship memberikan kesempatan saya setelah main di luar negeri terus kesini lagi dan kesempatan untuk lakukan saya buat step up gitu. Tapi sekali lagi disini memang pengalaman yang sudah saya raih sebelumnya itu menjadikan modal besar buat saya untuk meraih kemenangan di Jakarta. Stefan sempat 4 kali kalah terus bisa bangkit itu gimana cara? Buat saya, saya cuman berusaha yang terbaik gitu loh. Karena dedikasi seorang atlet itu gak cuman di saat dia pada di atas aja gitu. Saat dia menang, juga saat dia lagi di bawah, dia kalah ya harus bisa bangkit lagi gitu. Maksudnya, jangan stop gitu, jangan stop di tempat karena kekalahan gitu loh. Jadi, yang bisa saya lakukan adalah saya berusaha tetap maju ke depannya gitu loh. Jadi, setelah kekalahan yang saya alami kemarin-marin, ya saya berusaha untuk berlatih lebih keras lagi gitu aja. Steeper tadi lebih banyak main di bawah gitu ya? Iya, karena memang, memang base rookie spesialisasi saya memang dari atas, saya selalu ke bawah gitu. Karena memang base rookie saya datang dari Razinan Juji sudah di bulan gitu. Steeper tadi kan sempet dapet bu dari penonton, itu apa justru memotivasi step? Buat saya itu memotivasi saya, karena disini adalah lawan saya yang dihugulkan gitu loh. Lawan saya yang dipikir bisa menghabisi saya gitu. Apa mungkin ada penyebab peltegalan gitu? Iya, buat saya kegagalan itu ya saya bilang, dari saya gagal, saya banyak mengorbankan waktu saya untuk berlatih gitu. Dari kekurangan-kekurangan saya gitu. Saya banyak ilangkan waktu dengan keluarga saya, saya melewatkan hari ulang tahun ibu saya gitu loh. Dan lewatkan saat momen dimana ibu saya juga lagi sakit dan saya gak bisa pulang karena training camp gitu. Ya, menurut saya itu kayak, ya saya gak peduli dua orang justru itu menjadi motivasi saya. Karena, this is a MMA, part of the game gitu. Kita disini buat menang gitu. Setiap orang yang step up, setiap athlete yang step up di World Championship, di cage, di promotion manapun, Itu dua-duanya selalu mempunyai misi untuk menang gitu. Gak ada yang mau kalah dimana pun. Sefa, sempat gugup gak sih karena kan Adrian menang 4 kali beruntun tuh? Ya, saya akui memang dia athlete yang bertalenta gitu. Dia masih muda dan dia memang benar-benar lagi lapar-laparnya. Tapi disini saya jauh lebih lapar karena saya sudah mengalami banyak tough fight gitu loh di luar sana gitu. Yang buat saya sempat tersendat gitu. Dan buat saya pribadi, ya saya bilang saya gak mau kalah yang kali ini. Karena memang disini kita bisa lihat yang diunggulkan adalah ya merah. Tapi balik lagi, kita tetap apapun yang terjadi di atas kesana, saat turun, saat di luar, kita tetap satu Indonesia. Saya dan yang lain itu pengen buat Indonesia jauh lebih maju mixed martial artinya di global stage. Specially di World Championship. Sepanjang pertandingan tadi, ada momen gimana adalah tekanan? Kalau saya pribadi, tekanan saya karena saya main di Jakarta. Di tanah kelahiran saya. Dan lawan saya juga sama-sama orang Indonesia. Karena kita harus, kita berdua harus saling menunjukkan siapa yang paling terbaik disini. Tapi ya, balik lagi. Saat setelah semua selesai, ya kita semua satu Indonesia. Tapi kalau emang di kelasnya Adri, apa? Kelasnya Bang Siprat ini, Adrien itu salah satu kompetitor utama ya Bang? Enggak, kompetitor utama masih banyak lagi. Enggak, untuk di Indonesia sendiri? Iya, untuk di Indonesia sendiri memang Adrien kompetitor utama saya. Dia memang bener-bener atlet yang bertarik ke luar biasa. Dia punya masa depan yang masih banyak. Target selanjutnya? Buat saya, target selanjutnya saya mau jadi atlet yang lebih baik lagi. Setep, sekarang kan jago di bawah terus. Terus, sebelum sulungnya tetang-tanggungnya, lawan bisa mengantisipasi serangan set di bawah. Ada perbaikan sendiri gak sih? Perbaikan akan selalu ada. Perbaikan akan selalu ada. Karena yang mengalami kekalahan model kayak saya gini, bukan cuma saya doang. Banyak atlet-atlet lain, bukan cuma atlet-atlet di Indonesia yang banyak mengalami kekalahan seperti itu. Atlet-atlet di luar pun banyak yang sudah mengalami. Karena MMA ini olahraga modern, martial art modern. Yang tidak bisa diprediksi. Kadang kita unggul di atas, kadang kita unggul di bawah. Kadang kita ada di tengah-tengah. Kadang kita jadi yang paling atas, tapi kadang kita juga ada yang dibalik di bawah. Yang bisa kita lakukan adalah setiap kita balik lagi. Be back on the drawing board. Kita hanya berbicara tentang kekalahan kita. Si Pak itu hidung? Buka seluka lah. Pas lagi training camp, saya sempat kat. Terus tadi ke Bukal lagi, pas lagi keturan, pas menang pukulan juga. Jadi ya wajar. Tep, maksudnya pertarungan itu kan saya selalu bermain di bawah nih. Terkesan monoton, selalu di bawah. Apakah itu menjadi spesial? Emang khasnya atau pertarungan atasnya diperbaiki? Buat orang punya khasnya masing-masing. Tapi saya tipikalnya grinder memang. Jadi saya memang tipikalnya selalu berusaha buat orang postasi di bawah. Jadi semua orang punya hal itu. Semua. Karena saya bilang ini MMA overall. Semua sebetulnya. Tapi apakah itu nggak jadi... Maksudnya kebaca oleh lawan? Pasti akan kebaca. Pasti akan kebaca. Cuma balik lagi gitu. MMA akan sama atas, bawah, bawah, atas. Yang bisa kita lakukan adalah mempertajam dan memperbaiki. Terima kasih. Terima kasih.